Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman salah satu program MBKM yang saya ikuti nah pertama teman-teman lihat dulu eh buka dulu website kampus Mardeka nah teman-teman bisa lihat di sini eh ada websitenya tampilan website awalnya seperti ini nah untuk untuk login teman-teman bisa masuk di sini bagi yang sudah punya akun itu tinggal masukkan email dan kata sandi dan bisa masuk tapi bagi yang belum punya akun bisa daftar di sini saya sudah punya akun saya masuk Oke setelah masuk tampilannya seperti ini jadi kita bisa lihat atau edit profile di sini ada data pribadi kontak pribadi kontak darurat akun media sosial rincian rekening bank nah disini bagi eh mahasiswa yang baru mendaftar ini harus segera dilengkapi nah saya sudah melengkapi semuanya dan eh saya sudah mengikuti salah satu programnya juga nah teman-teman yang sudah mengikuti atau akan mengikuti bisa pilih di sini di bagian kegiatanku nah di sini ada dua bagian yaitu kegiatan aktif dan status pendaftaran nah saya ingin melihat kegiatan aktif nah kegiatan aktif di sini ada kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021 semester ganjil 2021-2022 nah di sini kalian ada menu dashboard aktif di sini kalian bisa masuk ke dashboard aktif di mahasiswa untuk mengisi logbook laporan mingguan dan laporan akhir selama masa program masuk nah seperti inilah tampilan tampilan kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021 alhamdulillah saya sudah selesai mengikuti pengabdian selama lima bulan ya sehingga saya sudah mendapatkan nilainya juga nah di sini detail penilaiannya nah ini memang kalian lihat nilainya masih rendah ya yaitu 63,4 di sini nah tapi ini karena saya belum mendapatkan nilai guru pamong sehingga nilainya masih 0 di sini sehingga kalkulasi akhirnya nilainya masih 63,4 begitu teman-teman nih teman-teman bisa lihat ada penilaian di DPL ada empat macam kriteria dan penilaian diri sendiri penilaian sejawat penilaian guru Nah itu masing-masing diberi skor poin dari 0 sampai 4 nah disini DPL saya memberikan perencanaan kegiatan sekitar 3,25 skornya sedangkan pelaksanaan dan hasil kegiatannya ada 3,83 sedangkan untuk laporan kegiatan diberi skor 3,67 kemudian kepribadian dan sosial yaitu 4 skornya sedangkan penilaian diri mahasiswa itu sendiri eh penilaian yang saya berikan terhadap diri saya sendiri nah itu skornya 3,88 untuk penilaian sejawat itu adalah eh saya mendapatkan poin 3 yaitu penilaian yang diberikan oleh teman eh rekan sejawat saya di dalam SD penempatan yang sama dengan saya itu ada empat orang teman saya nah masing-masing skor tadi memiliki bobot masing-masing dengan perencanaan kegiatan itu memiliki bobot 10 pelaksanaan dan hasil kegiatan ada 30 pelaporan kegiatan ada 10 kepribadian sosialnya 5 penilaian diri penilaian diri mahasiswa ada 5 penilaian sejawat 10 penilaian guru 30 sehingga totalnya itu ada 100 nah disini karena penilaian gurunya 0 ini akan sangat berpengaruh karena bobotnya itu sendiri 30 gitu sehingga disini skor kali bobot itu 32,5 114,9 36,7 20 19,4 30 dan disini masih 0 sehingga totalnya itu masih 253,5 dan nilainya 63,4 disini ya begitulah teman-teman ini memang penilaian guru pamong itu harus segera diisi ya tapi karena terkendala gitu dari website untuk penilaian guru pamong itu sering error servernya itu sering down dan maintenance gitu dan gak selesai-selesai maintenance nya itu mungkin emang butuh perbaikan banget gitu sehingga banyak mahasiswa yang belum bisa sehingga saat ini untuk mengisi nilai guru pamong karena operatornya itu gak bisa login gitu sehingga ya seperti yang saya rasakan itu masih 0 nilainya sehingga nilai akhirnya masih 63,4 nah teman-teman lihat-lihat disini ada informasi pribadi dan kegiatan eeeh name saya, perguruan tinggi saya, dosen pemimbing, tanggal daftar, nama lengkap, program studi, mitra atau perguruan tinggi, sekolah yang dipilih nah disini sekolah penempatan saya kemarin di SDN 36 Kinali nah teman-teman bisa lihat disini ada logbook logbooknya eeeh bisa diisi setiap hari dan laporannya dan laporan ini diisi setiap minggu nah ini teman-teman nah jadi karena programnya berlangsung selama 5 bulan nah itu jadi ada total 5 x 4 jadi ada 20 minggu laporan mingguan nah ini teman-teman lihat ada laporan awal nah laporan awal ini tidak termasuk dalam laporan mingguan pertama nah disini ada laporan awal laporan mingguan 1, 2, 3, sampai 20 dan nanti ketika selesai program ada laporan akhir nah laporan akhir itu masuk minggu 21 dan laporan ini wajib disetujui oleh dosen jika dosen tidak menyetujui laporan maka laporan kita belum dianggap masuk ke website MBKM dan karena belum disetujui maka untuk pencairan dana dari MBKM itu sendiri tidak diperkenankan itu makanya bagi teman-teman yang malas membuat laporan ataupun rajin membuat laporan tapi tidak di ACC sebelum waktu yang ditentukan atau deadline itu teman-teman itu biasanya akan terpengaruh untuk pencairannya sehingga pencairannya itu terlambat gitu mungkin terlambat sebulan atau dua bulan tergantung teman-temannya teman tersebut sudah membuat laporan dan disetujui sebelum deadline berikutnya gitu jika deadline bulan kedua sudah selesai untuk bulan pertama dan bulan kedua maka pencairan uang sakunya dirapel di bulan kedua tersebut dan begitu seterusnya jika dia telat sampai bulan ketiga maka ya dirapel sampai bulan ketiga pencairan uang saku bulan pertama dan bulan keduanya begitu teman-teman dan ini untuk asesmen mandiri teman-teman bisa lihat nih cuma dilakukan sekali dan asesmen rekan itu dilakukan untuk empat orang teman saya dan dilakukan cuma sekali di akhir program oke dan disini teman-teman bisa masuk ke ruang ekspresi mungkin menyampaikan kelukesan pesan-kesan agar panitia bisa membaca apa yang kalian rasa bagus untuk di kemukakan gitu dan disini ada file untuk user user duit buku selaku utama buku selaku penunjang format laporan akhir nah teman-teman nanti bisa download sendiri disini jika tidak mengerti akan ada pdf nya bisa kalian baca nah begitu penjelasan singkat tentang tampilan di kampus merdeka untuk program kampus mengajar oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh